Dan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas Mautu Al-Faruq Umar Ibn Khattab Kukurnya Sang Khalifah Al-Faruq Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab adalah sahabat Nabi yang mulia Yang dijamin masuk surga Salah satu diantara 10 sahabat yang dijamin masuk surga Dan Rasulullah SAW pernah bersabda Lau kana ba'di nabiyun lakana Umar Seandainya ada Nabi setelaku Nisjaya Umar lah orangnya Umar Ibn Khattab RA pernah berkata Setiap hari ada yang berkata Fulan mati Dan harus suatu saat nanti Ada orang yang berkata Mata Umar Umar telah mati Sodaka Umar benarlah yang diomongkan Umar Fa'innallaha kadabal maut ala jami'il khala'iq Karena Allah telah menetapkan kematian pada semua makhluk Hanya Al-Khalik yang tidak pernah mati dan tidak akan mati Ikhwatal Iman Rasulullah sudah mengabarkan bahwa Umar mati sebagai seorang syahid Bahwasannya Rasulullah pernah naik gunung Uhud Bersama Abu Bakr Bersama Umar Bersama Usman Fa'rajafa Kemudian gunung Uhud itu bergerak Bergetar Kayak terjadi gempa begitu Maka Rasulullah memukul gunung Uhud dengan kakinya Dan Rasulullah berkata Usbud Uhud Tenanglah wahai Uhud Fa'innama alaika nabiyun Sesungguhnya di atasmu hanyalah Ada seorang nabi Wasiddiqun Ada seorang asiddiq Siapa asiddiq disini? Abu Bakr Wasyahidani Dan ada dua orang mati syahid Di atas Di atasmu Siapa mati syahid? Dua orang itu Umar dan Osman Dan di antara doanya Umar bin Khattab adalah Allahum marzuqni syahadatan fi sabilik Ya Allah berikan rezeki kepadaku Kesyahidan di jalanmu Waj'al mauti fi baladi rasulik Dan jadikan matiku Ya Allah ada di negeri rasulmu Yaitu negeri Al-Madina Al-Nabawiyya Hudhaifa ibn al-Yaman Pernah berkata Kami pernah duduk-duduk bersama Umar Kemudian Umar berkata Siapakah di antara kalian Yang menghafal Ucapannya Nabi Tentang fitnah Fitnah seorang laki-laki itu ada pada keluarganya Ada pada hartanya Ada pada anaknya Ada pada tetangganya Itu semuanya Bisa dihapuskan dengan Solat Yang bergelombang besar Aku ingin bertanya Sohabat Antara dirimu Dengan fitnah yang besar itu Ada pintu yang tertutup Jangan khawatir Kala Umar Umar bertanya Pintu yang tertutup Itu nanti Dipatahkan Dipecahkan Ataukah dibuka Maka Hudhaifa mengatakan Balyuksar Pintu itu nanti akan Dipecahkan Dipatahkan Maka Umar menjawab Kalau begitu Tidak akan tertutup lagi Sampai hari kiamat Karena pintu yang tertutup Tadi apa? Di apa kan? Dipatahkan Dipecah Diremukkan Kulna li Hudhaifa Kami para tabi'in Berkata kepada Hudhaifa Akan Umar Ya'lamul bab Apakah Umar tahu Siapa yang dimasuk Pintu yang tertutup Itu tadi Antara dirinya Dengan apa? Fitnah Gelombang besar itu Ada pintu tertutup Kira-kira Umar tahu enggak? Siapa pintu itu? Hudhaifa berkata Naam Kama A'lam Anna Duna Ghodin Laylah Ya Umar tahu Siapa pintu itu? Seperti aku tahu Bahwa sebelum besok Itu ada malam hari Maka Orang-orang bertanya Kepada Hudhaifa Siapa pintu itu? Manilbab Jadi maksud Pintu tertutup itu Yang tertutup Tadi yang dipatakan Siapa? Maka Hudhaifa Menjawab pintu Yang tertutup itu adalah Umar bin Khotob Artinya Ketika Umar wafat Pintu itu Di Pecah Sehingga setelah itu Terjadilah apa? Fitnah Fitnah Perahara Perahara Mulai di zamannya Usman bin Afan Ya kan? Terjadi Pemberontakan Terjadi Kudeta Orang-orang rusak Karena pintunya Sudah jebol Pintu yang jebol Itu adalah siapa? Umar bin Khotob Isyarat Liktirabi Ajalil Faruk Umar Isyarat-isyarat Yang menunjukkan Dekatnya Wafatnya Umar bin Khotob An Said Ibn Musayyab Dari Said Ibn Musayyab Beliau ini menantunya Abu Hurairah Said Ibn Musayyab ini Menantunya Abu Hurairah Beliau berkata Anna Umar Lama nafaro min minah Ketika Umar ada di minah Waktu haji Maka Umar ini Terlentang Tertidur Di minah Mengangkat kedua tangannya Ke langit Di minah ini Kemudian Umar Berkata Allahumma Kabirat sini Ya Allah Usiaku sudah senjah Umurku sudah tua Wada'uftu kuwati Kekuatanku sudah mulai melemah Wanta syarat ru'iyati Dan rakyatku sudah tersebar luas Fakbitni ilaika Gaira mudayyin Wala mufarritin Maka cabutlah nyawaku Gaira mudayyin Tanpa aku Menjadi orang yang Menelantarkan rakyat Dan meremehkan rakyatku Kemudian Umar Datang ke Madinah Dan berpidato di depan manusia Said berkata Perawi tadi itu Saman salakho Umurnya Umar Umar itu dekat Melalui doanya Yang kedua Melalui mimpinya Umar mimpi Umar bin Khattab Naik mimbar Pada hari Jumat Dan memuji Allah Kemudian Menyebut Rasulullah Menyebut Abu Bakar Kemudian beliau berkata Aku bermimpi Dan tidak Aku melihat mimpiku Ini kecuali Tanda bahwa Mendekat ajalku Bahwa Sebentar lagi Aku mati Aku bermimpi Ada ayam Jantan Mematok aku Dua kali Dan disebutkan Kepadaku Itu adalah Ayam Jantan Warnanya merah Maka aku ceritakan Mimpiku itu Kepada Asmak Binti Umais Tahu Asmak Binti Umais Asmak Binti Umais adalah Dahulu Istrinya Ja'far Bin Abi Talib Ja'far Wafat Akhirnya Dinikai Siapa Abu Bakar As-Siddiq R.A Pada waktu itu Asmak Binti Umais Istrinya Abu Bakar Dan nanti Setelah Abu Bakar Wafat Dinikai siapa Ini berarti Umar berpidato Seperti itu Kondisinya Asmak Binti Umais Masih Bersama Abu Bakar Atau Ya enggak Abu Bakar Sudah apa Sudah meninggal Iya kan Dan nanti Asmak Binti Umais Dinikai Ali Perhatikan Maka aku ceritakan Mimpiku itu Kepada Asmak Binti Umais Fakalat Maka Asmak Binti Umais Berkata Yaktuluka Rojulun Minal Ajam Kamu Akan Dibunuh Oleh Orang Ajam Ajam Itu Non-Arab Dulu itu Kalau ada Ada kata-kata Ajam Itu Dimutlakkan Kalau enggak Persia Roma Bukan Non-Arab Ajam Sesungguhnya Orang-orang Menyuruku Agar aku Mencari Pengganti Setelah Kematian Nanti Siapa Yang Jadi Khalifah Sesungguhnya Allah Tidak Menyanyiakan Agamanya Seandainya Aku Menjadikan Perkara Sesuatu Ini Perkara Ini Saya Aku Jadikan Perkara Ini Dalam Bentuk Surah Cukuplah Aku Tunjuk Enam Orang Yang Mana Ketika Rasulullah Wafat Rasulullah Ridha Kepada Mereka Enam Orang Yang ditunjuk Umar Anjing Telah Membunuh Umar Maksudnya Anjing Disini Adalah Abu Lu'lu'a Al-Majusi Al-Kalbu Hua Abu Lu'lu'a Al-Majusi Kana Abdan Lilmughira Bin Syubah Radiyallahu An Jadi Pembunuh Umar Itu Namanya Abu Lu'lu'a Al-Majusi Dia Dulu Itu Budaknya Sahabat Nabi Al-Mughira Bin Syubah Budaknya Al-Mughira Bin Syubah Dia Tidak Masuk Islam Budak Ini Agamanya Masih Agama Lama Agama Penyembah Api Yaitu Apa Majusi Kenapa Abu Lu'lu'a Al-Majusi Kok Membunuh Umar Di Antara Alasannya Menurut Dia Adalah Karena Pada Waktu Itu Ada Persengketaan Antara Mughira Bin Syubah Majikannya Dengan Si Budak Itu Kemudian Diangkat Permasalahan Hukum Ini Ke Kholifah Tapi Kholifah Memenangkan Muhira Bin Syubah Terus Dendam Ini Alasan Saja Sebenarnya Dia itu Benci Sama Islam Karena Umar Bin Khotob Adalah Yang Menaklukkan Persia Yang Menumbangkan Persia Dan Menumbangkan Agama Majusi Dendam Tumpuk Akumulasi Dari Semua Wah Umar Itu Orangnya Adil Mungkin Dia Memutuskan Perkara Dengan Kedoliman Singkat Kata Pada Waktu itu Umar Bin Khotob Mengimami Solat Subuh Ya Qala Amr bin Maimun Radiyallahu Inni Laka Imun Fisof Mabaini Wabainahu Umar Illa Abdu Wabin Abbas Sesungguhnya Aku Berada Di Sof Antara Diriku Dengan Umar Ada Abdu Wabin Abbas Ya Wa Kana Umar Iza Marro Bain Sofain Qal Istau Ya Umar Bin Khotob Itu Bidika Beliau Melewati Dua Sof Beliau Berkata Istau Luruskan Sofnya Rapat Lurus Beliau Biasanya Imami Pakai Surat Yusuf Ini Solat Apa Tadi Solat Subuh Beliau Pakai Surat Yusuf Atau Surat An-Nahl Atau Semisalnya Kemudian Umar Umar Membaca Surat Yusuf Atau An-Nahl Pada Rokaat Yang Pertama Supaya Orang-orang Berkumpul Tidaklah Orang-orang Berkumpul Kecuali Aku Mendengarkan Umar Bertakbir Aku Mendengar Umar Takbir Fasamir Tuhu Yakul Aku Mendengar Umar Berkata Kotalani Al-Kalab Anjing Telah Membunuhku Ketika Beliau Ditusuk Oleh Abu Lu' Lu'a Al-Majusi Bisikin Zatib Torofain Umar Ditusuk Dengan Pisau Bermata Dua Bermata Dua Maksudnya Gimana Ya Menyid Dua Ujung Gak Tahu Mungkin Begini Ada Ujung Kanan Ujung Kiri Begini Umar Ditusuk Dengan Pisau Yang Bermata Dua Setelah Berhasil Menusuk Umar Abu Lu' Al-Majusi Keluar Dan Dia Menyebutkan Pisau Ke Kanan Ke Kiri Sehingga Telah Tertusuk Tiga Belas Orang Karena Habis Membunuh Umar Melarikan Diri Maka Dia Menusuk Kanan Kiri Ditusuk Sama Dia Sehingga Tertusuk Tiga Belas Orang Mata Minhum Sabah Dari Tiga Belas Tadi Wafat Tujuh Orang Jahat Jahat Saking Saking Lamanya Umar Tidak Berkata Dikira Solat Salah Sampai Para Sahabat Mengatakan Subhanallah Subhanallah Zaman dulu Subuh itu Gelap Apa Terang Gelap Karena Tidak ada Listrik Zaman dulu Maka Maka Dikant Abdur Rahman Bin Auf Abdur Rahman Bin Auf Memendekkan Solat Bukan Meringankan Solat Meringankan Solat Kemudian Umar Di bawah Ke Rumahnya Beliau Tidak Manusia Tidak Ditimpa Musibah Sebelum Hari itu Ada Seorang Yang Berkata Baksa Tidak 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 Orang Lain Berkata Mengkhawatirkan Kritis Umar Bin Khattab Sebagian Mengatakan Tidak 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 Kritis Beliau Maka Didatangkan Nabi Diminumkan Ke Umar Maka Keluar Dari Dari Lampung Beliau Kemudian Beliau Diberi Diberi Susu Diberi Susu Diminum Sama Umar Susunya Maka Susu Itu Keluar Melalui Lukanya Tusukan Perut Itu Tusukan Yang ada Di Perut Itu Maka Susu Yang dibindung Umar Keluar Dari Perut Melalui Luka Tersebut Maka Orang-orang Tahu Bahwa Umar Sebentar Lagi Akan Wafat Tidak Mungkin Tertolong Lagi Karena Kondisinya Seperti Itu Kata Tidak 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 Umar Tidak Tidak Umar Tutuk Tidak Umar Ditusuk Maka Aku Katakan Abshir Biljannah Bergembiralah Dengan Surga Wahai Amiral Mu'minin Engkau Adalah Orang Yang Di Antara Yang Pertama Kalimah Masuk Islam Ketika Orang Masih Kafir Engkau Berjuang Bersama Rasulullah Ketika Orang-orang Meninggalkan Rasulullah Sendirian Dan Ketika Rasulullah Wafat Rasulullah Ridho Kepadamu Tidak Ada Dua Orang Berselisih Tentang Kekhalifahanmu Semua Sepakat Bahwa Kamu Paling Memimpin Negeri Islam Semua Sepakat Kutil Tasyahid Dan Kau Terbunuh Sebagai Syahid Umar Berkata Aed Aliyah Tolong Ulangi Lagi Ucapanmu Dan Abdul Abbas Termasuk Bucak Kecil Yang Dekat Sama Siapa Umar Berkata Ini Kan Sudah Sering Saya Sampaikan Punya Tim Surah Dewan Penasihat Orang-orang Hebat-hebat Ada Satu Bucak Kecil Siapa Siapa Abdul Abbas Tapi Ketika Umar Wafat Ya Berarti Karena Umar Memimpin Cukup Lama Berarti Abdul Abbas Ketika Umar Wafat Sudah 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 Maka Diulangi Lagi Sama Abdul Abbas Wallahi Alladhi La Ilaha Ghairu Lau Anna Lima Al Ardi Min Sofra Wabayza La Laftadaytu Bihi Min Hawlil Matla Demi Allah Yang Tidak Ada Tuhan Selainnya Tidak Yang Berat Disembah Selainnya Seandainya Aku Mempunyai Emas Dan Perak Dinar Dan Dirham Nistaya Aku Tepus Diriku Dari Hawlil Matla Dari Ketakutan Menjelang Wafat Dari Kepayahan Menjelang Wafat Saking Takutnya Umar Ya Umar Itu Meskipun Di zaman Surga Tapi Takut Dengan Neraka Kemudian Di saat Umar Payah Seperti itu Datanglah Seorang Pemuda Dan Pemuda Ini Berkata Bergembiralah Wahai Amir Al-Mu'minin Dengan Kabal Gembira Dari Allah Untukmu Min Suhbati Rasulillah Karena Kamu Adalah Sahabatnya Rasulullah Berapa Banyak Rasulullah Selalu Abu Bakar Umar Abu Bakar Umar Kemana Mana Ada Rasul Di situ Ada Abu Bakar Ada Umar Bergembiralah Wahai Umar Khalifah Amir Al-Mu'minin Karena Aku Adalah Sahabatnya Muhammad Termasuk Dalam surat Tawbah 100 Dan Engkau Termasuk Orang Yang pertama Masuk Islam Dan Kamu Diangkat Menjadi Seorang Pemimpin Dan Engkau Adil Dalam Memimpin Dan Sekarang Engkau Mendapatkan Kesyahidan Bergembiralah Wahai Khalifah Jangan Bersedih Allah Tidak Akan Menghinakan Dirimu Kata Umar Aku Berharap Itu Semuanya Itu Tidak Untukku Dan Tidak Atasku Meskipun Yang dilakukan Umar Luar biasa Tadi Itu Kata Umar Aku Berharap Itu Semuanya Tidak Untukku Dan Tidak Atasku Paham Maksudnya Paham Maksudnya Engkak Apa Maksudnya Aku Berharap Yang disebutkan Semuanya Itu Itu Semuanya Kafaf Kecukupan Tidak Atasku Dan Tidak Untukku Artinya Itu Semua Aku Lakukan Minimal Sudah Pas-pasan Aja Jangan Sampai Aku Dihukum Aku Pengen Tidak Dihukum Aku Juga Tidak Pengen Dapat Lebih Dari Itu Cukup Aja Yang penting Terbebas Dari Apa Padahal Dengan Sebagian Banyaknya Artinya Tidak Atasku Dan Tidak Untuk Artinya Sedro Gitu Aja Ketika Pemuda Yang memuji Umar Tadi Itu Selesai Diam Balik Pulang Dilihat Umar Ternyata Orang Tersebut Pakaiannya Menjulur Ketanah Isbal Maka Umar Mengatakan Suruh Kembali Lagi Boca Tadi Itu Suruh Kembali Lagi Pemuda Tadi Kesini Lagi Karena Dilihat Umar Bajunya Jatuh Ketanah Atau Menutupi Mata Kaki Maka Dibawalah Sang Pemuda Tadi Maka Umar Mengatakan Ibn Akhi Wahai Keponakanku Irfak Saubaka Angkatlah Pakaian Mu Fainna Wankali Saubika Itu Lebih Bersih Untuk Pakaian Mu Wa Adkali Rabbika Dan Lebih Bertakwa Untuk Tuhan Jadi Umar Bukhutam Menjelang Wafat Sempat Sempat Berdakwah Menjelang Wafat Sudah Tertusuk Ya Sampai Susu Aja Keluar Diminum Keluar Melalui Perutnya Saking Payahnya Perlumuran Darah Melihat Ada Seorang Pemuda Yang Menyelisih Perintah Nabi Melanggar Sunnah Nabi Bukan Membunuh Bukan Minuman Keras Tapi Isbal Maka Umar Mengatakan Kembalikan Bocah Tadi Disuruh Balik Setelah Balik Dikatakan Wahai Punakanku Angkatlah Kepakaianmu Itu Lebih Bertakwa Untuk Tuhan Dan Lebih Bersih Untuk Pakaian Itu Menunjukkan Masalah Isbal Itu Masalah Penting Al-Imam Az-Zahabi Mencantumkan Isbal Termasuk Minalkabair Termasuk Dosa Besar Dan Ruswa pernah Mengejar Orang Karena Mengetahui Orang Itu Menjatuhkan Pakaian Menutupi Mata Kaki Dikejar Sama Nabi Dan Mengatakan Angkat Bajun Sekiranya Itu Masalah Sepele Ngapain Umar Bin Khotab Dalam Keadaan Sakratul Murusi Pakaian Orang Karena Itu Penting Menjadikan Generasi Itu Cinta Dengan Sunnanya Nabi Jadi Kalau Antum Ingin Tahu Wasiat Wasiat Terakhirnya Umar Maka Ketahuilah Wahai Para Pemuda Di Antara Wasiat Umar Yang Terakhir Adalah Angkatlah Pakaian Artinya Disuruh Jangan Isbal Jadi Wasiat Terakhirnya Umar Diantaranya Jangan Isbal Nah Kalau Kita Menjayakan Islam Pemuda Semangat Semangat Ingat Ingat Wasiat Umar Kepada Pemuda Lah Kebetulan Indiasi Pemuda Bukan Orang Tua Laka Para Pemuda Andalah Mencontoh Umar Mukhattab Kemudian Ikhwata Iman Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Umar Berkata Kepada Anaknya Yaitu Abdullah Ya Abdullah Undur Ma'aliyya Minad Dain Wahai Anakku Lihatlah Hutang Hutangku Fahasabuhu Maka Ditung Hutangnya Umar Utangnya Umar Adalah Sittatan Wasaman Alfa 86.000 Khalifah Mati Punya Utang Sekarang Pemimpin Jangankan Khalifah Kepala Desa Buah Uangnya Sekarang Proyek Proyek Ini Khalifah Imperium Besar Yaman Jazira Arab Syam Irak Mesir Semua Dikuasai Umar Utang Mati Utang Punya Utang Tidak Menumpu Apa Harta Dia Tidak Bisa Pemimpin Zaman Sekarang Berat Berat Tidak Bisa Wafat Punya Utang Subhanallah Kata Umar Kalau Hartanya Keluarganya Umar Bisa Mencukupi Untuk Bayar Utang Maka Bayarkan Utang Itu Dari Harta Keluarga Kita Wailah Kalau Tidak Cukup Hartanya Umar Faselfi Bani Adi Bin Kaab Mintalah Bani Adi Bin Kaab Untuk Melunasi Utangku Bani Bin Kaab Itu Adalah Keluarganya Keluarga Besarnya Apa Umar Seperti Rasulullah Bani Hashim Wa Ilham Tafi Amwaluhum Faselfi Quraish Kalau Tidak Bisa Mencukupi Mintalah Quraish Dan Jangan Minta Selain Mereka Fa Addi Anni Hadal Mal Tolong Lunasilah Utang Utangku Itu Dalil Bahwa Kita Harus Berwasiat Kapan Kita Berwasiat Kalau Sudah Sakit Parah Kemudian Setelah Masalah Utang Umar Berkata Wahai Anakku Intolik Ila Aisyah Ummil Mu'minin Pergilah Ke Aisyah Ibunda Kita Ya Kraliki Umar Assalam Bajakan Salamnya Umar Kepadanya Sampaikan Salamnya Umar Kepada Aisyah Walatakul Amirul Mu'minin Dan Jangan Kamu Katakan Kepada Aisyah Amirul Mu'minin Khalifah Mengucapkan Salam Kepadamu Wahai Ibunda Jangan Ngomong Gak Gitu Tapi Sampaikan Kepada Aisyah Wahai Aisyah Umar Mengucapkan Salam Kepadamu Paham Maksudnya Umar Melarang Anaknya Untuk Berkata Kepada Aisyah Tentang Titolnya Umar Jabatannya Umar Jangan Jangan Nyebut Amirul Mu'minin Jangan Nyebut Khalifah Sebut Saja Umar Sampaikan Salam Kepadamu Karena Pada Hari ini Aku Sudah Bukan Amir Lagi Aku Sudah Nggak Bisa Ngurusi Negara Yang Besar Ini Yastazinu Katakan Kepada Aisyah Ibunda Kita Umar Minta Izin Untuk Dikubur Didekat Dua Sahabatnya Yaitu Rasulullah Dan Abi Bakr Maka Datanglah Abdul Umar Minta Izin Kemudian Abdul Umar Menjumpai Sayyidah Aisyah Dalam Kondisi Duduk Sambil Menangis Terseduh Seduh Fakal Maka Abdullah bin Umar Berkata Yak Rau Aliki Umar Bin Khattab Assalam Umar Bin Khattab Menyampaikan Salamnya Kepada Engkau Wahi Bunda Kemudian Kemudian Intinya Aisyah Mengizinkan Umar Dikubur Didekat Dua Sahabatnya Kenapa Kok Izin Kok Izin Aisyah Karena Rasulullah Dikubur Dikubur Dikamarnya Aisyah Karena Abu Bakar Dikubur Dikamarnya Aisyah Maka Dizini Aisyah Berkata Sebenarnya Aku Ingin Tinggal Satu Tempat Itu Untuk Nanti Kalau Aku Mati Aku Ingin Dekat Sama Ayahku Dan Sama Suamiku Aku Ingin Dekat Sama Dua Orang Itu Dan Aku Tidak Ingin Menyerahkan Itu Kepada Siapapun Hanya Saja Amirul Muminin Menginginkannya Ya Sudah Aku Relakan Hakku Untuk Khalifah Maka Umar Berkata Irfa'uni Angkatlah Aku Angkatlah Aku Fasnada Hurajul Ileyhi Maka Seseorang Menyandarkan Menyandarkan Umar Berkata Kepada Dirinya Dipangku Sama Orang Kemudian Setelah Abdullah Datang Ditanya Sama Umar Apa Berita Yang Kau Bawah Dari Aisyah Maka Abdullah Mengatakan Beliau Telah Mengizinkan Engkau Dikubur Didekat Dua Sahabat Maka Umar Mengatakan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Tidak Ada Yang Lebih Penting Dari Aku Saat Ini Melebih Hal Itu Kalau Aku Sudah Mati Angkatlah Jenazahku Kalau Sudah Sampai Di Rumahnya Aisyah Maka Izinlah Kesekian Kalinya Umar Bin Khattab Ingin Untuk Dikubur Disitu Fain Adhinat Li Jika Nanti Aisyah Mengizinkan Aku Fathiluni Maka Masukkanlah Aku Ke Kamar Itu Wain Rodatni Tapi Kalau Nanti Ternyata Aisyah Enggan Menolak Aku Maka Keluarkanlah Aku Dari Kamar Itu Dan Kuburkan Aku Di Kuburannya Kau Muslimin Berarti Dimana Dibakit Wajaat Ummul Mu'minin Hafsa Wannisa Tasiru Ma'aha Ummul Mu'minin Hafsa Putrinya Siapa Umar Istrinya Rasulullah Ikut Mengiringi Cenazah Ketika Kami Melihat Mereka Melihatnya Maka Kami Berdiri Hafsa Ini Nangisi Umar Sampai Satu Jam Setelah Laki-laki Kumpul Semuanya Banyak Yang Nangis Karena Kematian Umar Kata Usman Bin Afwan Aku Orang Yang Paling Terakhir Bersama Umar Sebelum Wafat Aku Masuk Ke Umar Sedangkan Kepalanya Ada Di Pangkuan Anaknya Abdullah Bin Umar Anaknya Umar Banyak Asim Bin Umar Abdullah Bin Umar Anaknya Umar Banyak Tapi Yang Terkenal Abdullah Yang Paling Ahli Ilmu Jadi Umar Ini Kepala Beliau Ada Di Pangkuan Anaknya Abdullah Bin Umar Maka Umar Berkata Letakkan Pipiku Di Tanah Jangan Di Pangkuan Letakkan Pipiku Di Tanah Maka Abdullah Bin Umar Mengatakan Apa Bedanya Pangkuanku Dengan Tanah Sudah Cukup Di Pangkuanku Jangan Ke Tanah Maka Umar Mengulangi Laki Letakkan Kepalaku Di Bumi Maka Sampai Tiga Kali Akhirnya Diletakkan Di Bumi Umar Sebelum Mahfad Pipinya Nempel Di Bumi Kemudian Umar Berkata Tadi itu Belum Jenazah Masih Dalam Kondisi Kritis Maka Umar 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 Ditempelkan Pipinya Di Tanah Kemudian Umar Berkata Waili Wawaila Ummi Illam Yistaw Illam Yawfir Allah Li Celakalah Aku Dan Celakalah Ibuku Jika Allah Tidak Mengampuni Dosaku Hata Fad Ruhuh Ruhuh Di Saat Itulah Allah Mencabut Nyawanya Umar Semoga Allah Meriduimu Wahai Umar Masuci Zat Yang Telah Menciptakan Allah Telah Memilih Menjadi Sahabat Rasul Maka Umar Bin Khattab Wafat Jenazah Dibawa Kemana Di rumahnya Isya Maka Isya Berkata Masukkan Khalifah Umar Kedalam Maka Diletakkan Dekat Dua Sahabatnya Kemudian Ikhwata Iman Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Abdul Bin Abbas Berkata Aku Kata Abdul Bin Abbas Aku Berdiri Di Tengah Tengah Kaum Mereka Semuanya Mendoakan Umar Bin Khattab Sedangkan Umar Sudah Diletakkan Di Ranjang Sudah Wafatin Orang-orang Berdoa Untuk Umar Bin Khattab Kata Abdul Abbas Abbas Iza Rojulun Min Khalfi Tiba-tiba Ada Orang Di Belakangku Dia Meletakkan Kedua Jadi Meletakkan Mirfak Apa Namanya Sikunya Di Pundakku Dan Dia Berkata Rahimakallah Semoga Allah Menahmatimu Wahai Umar Aku Berharap Allah Akan Menjadikan Engkau Bersama Kedua Sahabatmu Aku Sering 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 Mendengar Rasulullah Berkata Aku Berada Bersama Abu Bakar Dan Umar Aku Melakukan Ini Bersama Abu Bakar Dan Umar Aku Berkiri Bersama Abu Bakar Dan Umar Aku Sering Mendengar Rasulullah Berkata Aku Bersama Abu Bakar Aku Bersama Abu Bakar Dan Aku Bersama Dalam Segala Kegiatan Aku Benar Berharap Allah Menjadikan Engkau Bersama Kedua Sahabatmu Maka Aku Nolai Kebelakang Kata Siapa Yang Ngomong Tadi kan Di Belakang Siapa Abduh Abbas Maka Abduh Abbas Nolai Kebelakang Ternyata Yang Ngomong Itu Di Belakang Adalah Siapa Ali bin Abi Talib Bukhari Muslim Ini dalil Tidak ada Masalah Antara Ahli Baik Dengan Sahabatnya Rasulullah Tidak Seperti Yang digambarkan Oleh Orang Apa Ahli Membenci Ali Baik Ahli Membenci Sohabat Sohabat Membenci Ali Umar Umar Memusi Dari Mananya Di Zaman Umar Khotab Jihad Melawan Persia Melawan Romawi Ahli Bin Abi Talib Ikut Jihad Bersama Umar Khotab Tidak ada Masalah Kenapa Sekarang Diopinikan Bahwa Ahli Membenci Umar Umar Membenci Ahli Bagaimana Umar Membenci Ali Bagaimana Ali Membenci Umar Sedangkan Putrinya Ali Umukul Nika Sama Umar Bin Khotab Radiyallahu Anhu Para Sohabat Memuji Al-Faruq Abdullah Bin Abbas Berkata Seandainya Ilmunya Umar Bin Khotab Ditaruh Di Salah Satu Sisi Timbangan Kemudian Ilmunya Seluruh Penduduk Bumi Ditaruh Di Salah Satu Sisi Timbangan Yang Lain Nisaya Ilmunya Umar Lebih Berat Dari Seluruh Ilmunya Ahli Bumi Abu Tolha Al-Ansari Berkata Abu Tolha Ini Ayah Angkatnya Anas Bin Malik Kami Allah Tidaklah Keluarga Dari Keluarga Keluarga Orang Orang Islam Kecuali Masuk Kepada Mereka Matinya Umar Berupa Kekurangan Dalam Agama Dan Dunia Mereka Semua Berduka Wafatnya Umar Khotab Tapi Orang Syia Seweneng Dengan Matinya Umar Dan Pembunuh Umar Menjadi Pahlawan Bagi 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 Orang Syia Namanya Abu Lu'lu'a Al-Majusi Sekarang Orang Syia Di Iran Menjuluki Menjuluki Pembunuh Umar Dengan Aba Suja Suja Artinya Pemberani Abu Suja Bapak Pemberani Sekarang Kuburannya Ada di Iran Tidak tahu Kok bisa Di Iran Kuburannya Siapa Abu Lu'lu'a Al-Majus Kuburnya di Iran Dikasih Bangunan Mewah Dikasih Pernak-perni Dianggap Kayak Imamul Awli'a Pemimpin Para wali Dijadikan Apa namanya Pengkultusan Di sana Mereka Mendatangi Kuburannya Abu Lu'lu'a Mereka Menganggapnya Sebagai Pahlawan Dan mereka Berdoa Allahum Maksyurnama Abi Suja Ya Allah Kumpulkanlah kami Bersama Abi Suja Kita jawab Amin Semoga Allah Mengumpulkan Mereka Dengan Abul Suja Finnar Di dalam Mereka Wa yakulu Hudayfa Ibnul Yaman Hudayfa Ibnul Yaman Berkata Inna makana Masalul Islam Ayyama Umar Masala Mukbilin Lam yazal Fi ikbal Falamma Kutil Adbar Walam Yazal Fi Idbar Sesungguhnya Perumpamaan Islam Itu seperti Hari-harinya Umar Ketika ada Umar Islam terus Maju Maju Tapi ketika Umar sudah Wafat Maka berpaling Kembali Mundur 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 Seterusnya Gitu tadi Nah Umar ini adalah Pintu yang sudah Diapakan tadi Dipecah Dan itu orang kafir Tahu Islam ini kalau Dibiarkan terus Bahaya Dan Umar ini Adil Luar biasa Ada utusan Orang Persia Bawa surat Dari Persia Ke Madinah Ke Khulifah Umar bin Khotob Tanya ke orang-orang Mana raja kalian Saya adalah Utusan dari Persia Mana raja kalian Kami gak punya raja Kami punya khulifah Punya amir Ditunjukkan rumahnya Gak ada di rumah Bukan istana Gak ada penjaga Rumah biasa Itu pun gak ada juga Umar bin Khotob Dijari-jari Ternyata Umar Dibawa pohon tidur Pernyata Tajabah Rasul Kisro Utusan Raja Persia Ini terhiran-hiran Terkenal di dunia Gak punya istana Bahkan pengawal pun gak ada Tidur di bawah pohon Gak takut mati Orang ini Kalau masuk ke Kisro Raja Persia Masuk ke Kaisar Romawi Berlapis-lapis Penjagaannya Ya Para pengawal Kerajaan Kedikud Dibadannya itu Ini Umar Culcula nih Culcula Gak apa Kayak penjaga Gak apa Turu bisa Maka kaget Engkau berhukum Engkau menghukumi dengan adil Maka kamu aman Dan kamu tidak Gak ada yang berani Sama Umar Saitan aja gak berani kok Apalagi manusia Itulah tentang Umar bin Khattab Radiyallahu Bagaimana manfaat Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu alla ilaha illa anta Astaghfirullah Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh